assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah teman-teman jumpa lagi di kusuka vlog ya di video kali ini saya membuat roti kuku selai kaya pertama-tama kita bikin dulu untuk bahan rotinya ya di sini saya pakai tepung pro sedang ya teman-teman pro rendah juga bagus ya boleh ini ada terigu kemudian gula pasir Hai nah ini yang penting ragi instannya ya teman-teman dan harus diakinkan raginya itu masih aktif kemudian kita aduk rata dulu ya biar tercampur gitu boleh pakai spatula atau manual aja juga boleh kalau punya alat seperti ini juga boleh ya teman-teman ya ini sebentar aja Oh ya teman roti ini tuh enak banget karena benar-benar beda ya di sini kita tidak menggunakan telur ataupun juga mentega atau margarin tapi kita ganti dengan minyak sayur ya Nah setelah ini adonan keringnya tercampur rata Hai nah ini ada minyak sayur kita masukkan selang-seling dengan susu cair ya teman-teman boleh pakai air juga boleh susu cairnya di sini dalam keadaan dingin karena selama diuleni nanti dia tidak cepat apa namanya panas gitu ya Nah ini kita masukkan secara bergantian minyak sayur dan juga susu dingin ya Oh ya teman-teman biasanya kalau kita bikin roti itu itu kan pakai pro tinggi ya Nah disini kita pakainya pro sedang kemudian tanpa telur dan juga margarin jadi teksturnya itu dia nggak bisa sekalis kalau pakai mentega dan juga telur teman-teman cukup dia eh tercampur rata dan kita menguleninya juga cukup lama ya di sini karena saya pakai alat seperti ini itu menguleninya sampai dia selesai itu kira-kira 15 menit ya jadi kalau pakai tangan mungkin akan lebih lama sedikit gitu teman-teman jadi dia nggak bisa sekalis-kalis banget gitu ya atau window paint juga tuh nggak bisa teman-teman karena ini juga dia lebih dia punya tekstur roti itu pori-porinya halus banget gitu ya dan ini juga dalam keadaan dikukus bukan dipanggang ya oke teman-teman ini kecepatannya tadi awal kita pakai kecepatan rendah aja kemudian semuanya sudah tercampur rata minyak dan susu kita naikkan kecepatannya sampai level 5 ya nah ini kira-kira sudah 15 menit kita keluarkan adonan dari loyangnya kemudian sedikit kita uleni ya jadi dia itu tidak sempuk ya bahannya itu tidak sempuk sekali lagi jadi teman-teman jangan panik ini kok kalau kalis-kalis gitu ya nggak papa jadi memang tipe roti kukusnya ini seperti itu nah ini kita sediakan loyang saya pakai loyang ukuran 22 dikali 10 tingginya itu cuma 6 cm ya teman-teman kemudian karena saya pakai loyangnya yang anti lengket jadi nggak usah diolesin apa-apa ya kemudian kita sisihkan kita diamkan selama 50 menit sesuai suhu di lingkungan teman-teman di rumah teman-teman ya tapi jangan over ya karena nanti hasilnya kisut gitu teman-teman nah sekarang kita buat untuk selai kayaknya disini saya pakai santan instan yang kental kemudian gula pasir untuk ukuran atau takaran lengkapnya teman-teman biasa langsung cek aja di description box ya di description box ya kemudian ini ada gula aren gula merah juga boleh sejumput garam dikit aja biar ada rasa rasa gurih gitu ya kemudian kita naikkan di atas kompor kita hangatkan saja teman-teman ya jadi tidak sampai dia mendidih cukup hangat caranya nanti kira-kira nggak sampai satu menit gitu kita cek pakai jari aja kalau dia sudah mulai hangat matikan kompornya ya oke kita aduk rata kembali semuanya jadi apinya boleh besar tapi jangan ditinggal ya teman-teman kira-kira aja hangat-hangat kuku kemudian kita sisihkan dulu sekarang saya punya 4 butir telur maaf maksudnya 4 kuning telur ya kuningnya aja kita pecahkan seperti ini nah kalau sudah rata kemudian susu yang hangat tadi ya kita akan campurkan oh iya sebelum itu masukkan dulu vanili ya biar tidak terlalu amis dari telurnya itu terasa ya oke setelah tercampur rata susu yang kita hangatkan tadi pelan-pelan kita masukkan ke dalam kuning telur lalu sambil kita aduk ini supaya kuningnya itu nggak mateng ya teman-teman nah nantinya juga kita akan satukan ke dalam susu tadi ya jadi susunya nggak pecah telurnya juga nggak mateng karena disini saya tidak menggunakan cold stars atau tepung maizena gitu ya untuk pengental jadi memang benar-benar dari kuning telur aja dan santan gitu ya kemudian jangan lupa untuk pewangi selain vanila juga ada daun pandan ya biar lebih wangi terasa jadi nggak terasa amis dari rasa telurnya tadi untuk mempercantik warnanya saya tambahkan pewarna makanan kuning telur kira-kira 4 tetes atau 5 tetes ya teman-teman ya oke seperti ini disini teman-teman juga bisa pakai pasta pandan kalau mau rasa pandan ya oke kita naikkan di atas kompor ingat apinya nggak usah gede-gede jangan ditinggal karena ini akan mengental teman-teman ya nah kalau sudah seperti ini kemudian kita lihat tuh dia sudah meletup-letup itu berarti dia sudah matang matikan api kompor kemudian nah ini kan teksturnya dia masih rada eh apa namanya tasar ya teman-teman boleh di hand blender atau juga boleh disaring seperti saya ini jadi hasilnya lembut gitu ya halus banget nah kayak gini ya teman-teman nanti semuanya sudah selesai kita tutup pakai plastik wrap supaya apa dia nggak berkuli teman-teman ya pada saat nanti kita mau pakai untuk digunakan sebagai selai itu sebagai untuk isian itu dia tetap lembut ya nah seperti ini kalau dia sudah hangat misalnya nanti pakainya masih lama boleh masukkan di dalam kulkas atau masukkan di dalam jar atau tempat selai ada bekas selai di rumah misalnya dicuci bersih kering kemudian kita masukkan nah itu bisa awet tuh teman-teman kalau saya seperti ini karena bikinnya dikit ini nggak awet teman-teman kenapa cepat habis soalnya nah ini roti kita tadi teman-teman yang sudah kita diamkan selama 50 menit memang dia tidak se tidak semengembang roti yang pada umumnya ya seperti yang saya jelaskan tadi jadi itu sangat berpengaruh antara telur dan juga margarin kemudian kita panaskan dandang ya jadi dandangnya dalam keadaan panas kemudian kita masukkan tadi rotinya kita kukus selama 20 menit dengan api sedang kekecil jangan gede-gede ya nah teman-teman setelah 20 menit jangan langsung dibuka ya kemudian kita diamkan dulu 4 menit baru dibuka tutupnya supaya dia enggak keriput atasnya dan dia tidak menyusut gitu teman-teman nah ini sudah jadi ya teman-teman seperti yang saya bilang tadi jadi ini loyangnya enak banget enggak usah diolesin apa-apa gampang untuk mengeluarkan adonannya ya kalau misalnya teman-teman pakai yang biasa itu boleh di olesin margarin dulu terus dipakaiin apa namanya kertas baking gitu ya biar enggak lengket oke teman-teman ini masih dalam keadaan hangat cantik ya ini kita potong-potong sesuai selera karena nantinya kita akan belah dua lagi dan kita isi tengahnya dengan selai kaya jadi potongnya harus sedikit tebal ya 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 untuk penyimpanan enggak apa-apa kalau dia sudah mulai dingin misalnya nanti makannya rada lama kita masukkan di tempat toples kedap kedap udara mau bilang kedap suara studio gitu ya oke kita masukkan di toples yang kedap udara gitu kita tutup dia akan tetap lembab ya jadi enggak perlu di hangatkan lagi nah kita isi seperti ini sesuai selera ya teman-teman kalau untuk jualan ya dikondisikan aja dengan modalnya gitu ya jadi kalau untuk makan sendiri monggoh suka-suka aja seberapa banyaknya ini wangi dari selainya enak banget teman-teman menggugah selera ini enak banget sudah lama saya enggak makan selai kaya gini ya teman-teman waktu kecil aja dulu tuh selai kaya di mana-mana ya nah penampakannya seperti ini teman-teman alhamdulillah roti kukus kita sudah selesai saatnya kita mencicip ya ini mirip-mirip bakpau ya teman-temannya atau juga pawa itu ya mirip-mirip tapi kalau roti ini tuh dia tidak terlalu berkulit enggak terlalu kering gitu teman-teman nah kita coba sekarang ini penampakannya mulus ya teman-teman kita isi aja ini bagian ujungnya nih ya nah kita potek seperti ini kita potong ya maksudnya nah itu lembut banget wangi selai kayaknya juga bener-bener kaya akan rasa ya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di re-cook ya terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih